Intro Serudukers, kembali lagi bersama Seruduk Ibnu Gue sekarang ada di pinggir pantai Pangandaran Gue pengen ngajak lo jalan-jalan ke Pangandaran Kemana saja dan dimana saja Pertama gue ingin mulai dari Hotel Horizon Palma Pangandaran Intro Gue pengen ngajak lo ngeliat-ngeliat Hotel Horizon dulu Karena disini gue nginep Kenapa gue pilih tempat ini? Karena Hotel Horizon ini kebetulan view-nya itu langsung menghadap ke laut Intro Gue sama teh nasi Teh Cici ini salah satu staff Hotel Horizon Teh berapa lama disini? Udah mau 6 bulan Sudah mau 6 bulan lumayan lama juga Teh, setahu saya dulu di depan situ ada dagang-dagang nih di depan situ? Ya, dulu ada sih papa Tapi sekarang kan udah dibuat pasar-pasar Saat ini semuanya yang ada di depan Sehingga ini lagi disana Ada khusus sekarang buat pasar-pasar Teh, kenapa Gue atau teman-teman gue yang ada di Jakarta Harus minap di Hotel Horizon? Rekomendasi banget sih papa Soalnya Hotel Horizon Aku kira Paling bagusan dari kami yang ada di depan Selain itu view-nya juga di depan Itu juga punya kafe di atas papa Barangkali mau lihat transen Di atas Lebih jelas nih Bukanya pukul 4 Ntar gue perlihatin sama lo semua bagaimana situasi yang ada di atas Terima kasih Salah satu yang mungkin penting dan perlu lo ketahui Bahwa kalau lo mau datang ke sini Lo harus tepat jam 2 Karena check-innya jam 2 Sebelum jam itu gak ada toleransi Lo gak bisa masuk ke sini Tapi tenang aja Sekalipun lo sudah sampai disini lebih pagi Misalnya jam 12 atau jam 11 Lo bisa menikmati sejumlah fasilitas hotel Yang disediakan misalnya kolam renang Lo bisa berenang terlebih dahulu sebelum lo masuk ke kamar Tapi untuk masuk kamar Harus jam 2 Lo ingat itu harus jam 2 Jadi kalau lo mau datang ke sini Jangan lupa jam 2 Hotel ini juga punya fasilitas kolam renang Yang lo bisa nikmati kapanpun Kalau lo berada di area kolam renang hotel horizon ini Lo mesti hati-hati Karena disitu sudah ada tulisannya Tidak ada petugas penyelamat Resiko menjadi tanggung jawab sendiri Jadi Kalau lo bawa keluarga Atau siapapun Atau bahkan diri lo sendiri Kalau mau berenang di tempat ini Itu menjadi tanggung jawab Lo sendiri Di sini ada 2 kolam Ada kolam yang kecil Untuk kanak-kanak kecil Kira-kira sampai Kira-kira setengah meter Kemudian ada kolam yang besar Ini kedalamannya kira-kira hampir 2 meter Satu setengah sampai 2 meter Beginilah suasana kamarnya Waduh Ada makanannya Seperti biasa Kemudian ada TV Nanti kita cobain TV Seperti apa Ada TV Kasurnya wah Empuk kayaknya nih Dan kebetulan Nah pas banget Gue perlihatin sama lo semua Terkunci ternyata Kebetulan nih View-nya langsung menghadap ke laut Lo lihat tuh Jadi kamar gue Persis view-nya langsung Menghadap ke laut Luar biasa Dan kayaknya memang Balkon ini Sengaja ditutup Dikunci Tidak boleh dibuka Tidak boleh dibuka Karena memang dikhawatirkan Sesuatu terjadi Kali aja lo mau terjun dari atas ke bawah Ini kebetulan gue di lantai 5 Persis langsung view-nya menghadap ke laut Itu orang-orang yang kelihatan kecil-kecil itu Itu orang yang mandi di laut Dan gue ntar Bakal mandi di situ Nah kamar mandinya seperti ini Ada shower-nya Kemudian toilet-nya Bersih banget nih Ya iyalah Gue baru masuk Nah salah satu kelebihan Hotel Horizon ini Karena kebetulan Posisinya itu langsung menghadap ke arah pantai Pantai yang digunakan oleh masyarakat untuk mandi Baik oleh pengunjung hotel ini Maupun oleh pengunjung pantai Pangandaran Dan ramainya minta ampun Apalagi ini musim liburan Waduh luar biasa Macet pokoknya Sampai jam segini Gue ngeliput ini sore hari Ini sekitar jam 3 Itu kerameannya semakin bertambah Dari sebelah kanan kamera lo Kalau gue sih sebelah kiri ini Itu sudah kelihatan bagaimana matahari Yang nanti kita akan liatin Bagaimana proses tenggelamnya Di Pangandaran Lantai ini Bisa lo injek Kalau lo punya nyali Nah gue gak terlalu berani nginjeknya Sebetulnya gak ada masalah Kalau lo nginjek ini Karena memang ini lantai Seperti lantai pada umumnya Cuma begitu lo menoleh ke bawah Lo akan ketemu dengan kendaraan Kendaraan itu Ini sih aman Aman Sangat aman Sangat aman Kalau lo injek Cuma gue kurang bernyali aja Tapi ada tulisannya Peringatan maksimal 10 orang Jadi dibatasi Di tempat ini Kita akan menyaksikan Bagaimana proses tenggelamnya matahari Dengan luar biasa Dan mengagumkan Di sini kita bisa menikmati Bukan hanya pantainya Tapi juga matahari terpenam Dari atas Hotel Horizon ini Dan orang Nanti kita lihat nih Bagaimana situasinya Katanya mulai dari jam 4 itu Penghuni Hotel Horizon itu Sudah ramai datang ke sini Untuk bersiap menyaksikan Atau mengabadikan Bagaimana proses tenggelamnya matahari Di pantai Pangandaran Tadi gue sudah perlihatin Sama lo semua Bagaimana situasi Yang ada di balkonnya Kebetulan kita Sudah bareng sama Kang Fauzi Kang Fauzi ini Sehari-hari Ada di balkon ini Ini pawangnya balkon ini Sekarang gue pengen Tanya sama Kang Fauzi Kang Apa kelebihan dari balkon ini Balkon ini Yang pertama Kita ada skywalknya Itu tebelnya 8 ml Itu untuk kapasitas orangnya 10 orang Beratnya 500 kg Dan untuk view-nya Kita juga strategis Kalau misalnya sunrise Kita juga view-nya dapat Dari pantai timur Di sebelah sana Kalau misalnya sunset-nya Kita juga dapat Sebelah sini Kalau sunset Perkiraan sekitar jam 5 Lebih seperempatan Sampai jam 6 Kurang seperempat Itu pas lagi bagus-bagusan Tapi kalau gak mendung Tapi kalau mendung Ya gimana lagi Jadi salah satu Kelebihan lo nginap disini Timbulnya matahari Tenggelamnya Lo bisa dapat dua-duanya Jadi lo jangan khawatir Luar biasa tempat ini Jadi gue rekomendasiin banget Kalau lo datang ke Pangandaran Jangan lupa lo ke Hotel Horizon Karena Lo bisa dapat sekaligus Timbulnya matahari Dan tenggelamnya matahari Luar biasa Terima kasih kan Sama-sama Di sebelah kanan kamera Itu ada tulisan kecil Di atas itu Nah ini Kalau lo liat Itu Bagian atas Hotel Horizon Tadi gue udah jelasin Sama lo semua Itu bagian atas Hotel Horizon Harusnya Gue ngeliat Matahari tenggelam Dari situ Tapi gak Gue sekarang turun Ke pantai Gue pengen berbaur Dengan Para pemburu Matahari tenggelam Lainnya Mereka ada disini Gue perlihatin sama lo sedikit Nah itu mereka itu Di belakang gue semua Rata-rata Tadi gue sudah Ngobrol-ngobrol Sama mereka semua Dan mereka sedang Berbuang matahari tenggelam Sayangnya Gue perlihatin sama lo Sayangnya mataharinya Kita kurang bersahabat sore ini Ini semua masih berharap-harap cemas Karena katanya sekitar jam 5 Sampai jam setengah 6 Itu kita bisa mendapatkan matahari yang menarik sekali Saat tenggelam Nah ini mereka semua lagi berharap-harap cemas Apakah akan dapat momentum itu atau tidak Terutama yang bagian fotografi ini Yang fotografi sudah pada pasang kamera dari tadi ini Cuma sayangnya ini ketutup awan Jadi ya kurang bersahabat Tapi kita lihat aja Mana tahu awannya nanti akan pergi sebentar lagi Kita tunggu saja sama-sama Terima kasih telah menonton Begitu banyak orang yang antusias menunggu matahari pagi terbit Tapi sayang sekali Mataharinya enggan bersahabat dengan para penunggunya Dan hanya menampakkan sedikit titik saja Karena ditertutup awan Tapi beginilah suasana matahari pagi Kalau kita berada di atas Balkon Hotel Horizon Semoga Yang gue tampilin ini bisa mewakili suasana Yang sebenarnya Dari Hotel Horizon Nah itu dia Hotel Horizon Palma Pangendara Gue sudah pergi hati sama lo semua Dari pertama Dari kamarnya Sampai bagian atas Hotel Horizon Termasuk juga kolam renangnya Tuan-tuan sarapan pagi Jadi gue sangat merekomendasikan lo untuk datang ke tempat ini Dan minap di tempat ini karena view-nya luar biasa Langsung menghadap ke laut Jadi lo bisa melihat matahari tenggelam Sekaligus juga melihat matahari terbit Di tempat ini Di Hotel Horizon Palma Pangthol Kalau lo merasa apa yang gue sampaikan Di dalam vlog ini Kemanfaat Dan bisa menjadi informasi lo Untuk lo nyinep Kalau lo datang ke tempat ini Gue berharap lo subscribe Dan lonceng Dan tombol lonceng Serutu kipnu Jangan lupa bahagian Terima kasih